selamat menikmati buku penilaian terbitan dari Erlangga ini untuk kelas 4 yang jilid 4D jilid 4D itu berarti ada tema 8 dan tema 9 tema 8 daerah tempat tinggalku tema 9 kayaknya negeriku pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas untuk soal latihan dari tema 9 sub tema 1 untuk pertemuan kali ini akan kita lanjutkan untuk soal latihan dari tema 9 masih tema 9 tapi di sub tema 2 tema 9 sub tema 2 itu tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia oke langsung saja kita ke muatan IPA KD 3.5 nomor 1 perhatikan jenis sumber daya alam berikut ini ada ayam, emas, angin, minyak bumi, tumbuhan aluminium sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor oke jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam ya dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia khususnya ya disini sumber daya alam itu secara umum dibagi menjadi dua yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui sumber daya alam yang dapat diperbarui itu memiliki ciri-ciri biasanya tidak akan habis ya karena dapat diproduksi kembali demikian juga untuk kualitas ya dan kuantitas atau jumlahnya itu tergantung pada bagaimana pengelolaannya kemudian sifatnya biasanya persediaannya itu menurun lestari atau meningkat ya contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada air, tumbuhan, tanah, hiwan, sinar matahari kemudian satu lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dapat diperbarui itu biasanya akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali ya contohnya kayak minyak bumi itu sebenarnya bisa tapi membutuhkan waktu yang sangat lama kita langsung aja kesini ya sumber daya alam yang dapat diperbarui ayam ini bisa karena dia dapat melakukan reproduksi ya emas emas ini termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya karena untuk proses pembentukannya sangat lama jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya adalah ini tadi ada emas atau logam mulia kemudian bahan-bahan mineral minyak bumi batu bara jadi disini yang ada duanya itu salah berarti A salah C salah kemudian angin kalau angin itu dapat diperbarui ya minyak bumi ya ini 4 yang ada 2 nya sama 4 nya ada 2 ada 4 berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang B ya kalau tumbuhan itu dapat diperbarui ya karena bisa ditanam nomor 1 jawabannya B lanjut ke nomor 2 perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah nah televisi itu biasanya menggunakan listrik maka disini kita lihat yang energi listrik ya A dan C berarti listrik diubah menjadi cahaya dan bunyi ya karena kita bisa melihat ya cahaya dan bunyi kita bisa mendengarkan ya berupa cahaya berupa gambar tadi bunyi suara itu maka jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah yang C untuk televisi kemudian nomor 3 upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan di pantai adalah membuat tirasiring di pegunungan jelas bukan karena ini di pantai ya membuat lubang biopuri di pasir menanam kembali pohon bakau melakukan repulsiasi pohon jati yang paling tepat adalah yang C menanam kembali pohon bakau ini nomor 3 nomor 4 benda yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari energi cahaya matahari disebut ya ini nomor 4 tidak ada pilihan gandanya ya jadi ini isian singkat nah ini pilihan yang digunakan adalah panel surya saya tuliskan aja jawabannya ini mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik gunakan panel surya lanjut ke soal nomor 5 tuliskan perubahan energi yang terjadi pada aktivitas berikut nah ini lagi memasak ya memasak itu berarti dari energi oke untuk nomor 5 ini ada beberapa aktivitas ya yang terjadi perubahan energi yang pertama ini ibu sedang memasak kemudian ini ada seorang anak yang sedang naik sepeda yang C ini ada yang sedang membuat jus ya menggunakan blender yang D ini ada beberapa anak sedang melakukan aktivitas yaitu sedang bertepuk tangan oke maka untuk yang A yang memasak ini sudah coba saya tuliskan jawabannya ya memasak itu berarti perubahan energi kimia menjadi energi panas ya panas yang dihasilkan itu ya supaya masakan kita menjadi matang atau masak ya kimia energi kimianya dari gas ya yang digunakan ya kemudian yang B ada seorang anak naik sepeda berarti dari energi kimia menjadi gerak ya energi kimia dari tubuh kita ya kita mengkonsumsi makanan berarti akan menghasilkan energi kimia ya dan kita gunakan untuk menjadi gerak selanjutnya blender ya blender untuk membuat jus itu berarti disitu biasanya menggunakan energi listrik ya energi listrik diubah menjadi energi gerak ya untuk memecah atau memotong-motong buah yang kita blender tersebut ya jadi dari energi listrik menjadi energi gerak kemudian yang terakhir ada beberapa anak yang sedang tepuk tangan itu berarti terjadi perubahan energi dari gerak atau energi kinetik ya kita melakukan tepuk tangan ya tepuk tangan itu berarti kan nah ini kan ada pergerakan dua tangan kemudian akan menghasilkan bunyi atau suara lanjut ke muatan IPS ya KD 3.1 berikut yang merupakan hasil pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok adalah ya sumber bahan makanan pokok biasanya dia yang mengandung karbohidrat ya padi jelas singkong, ubi dan juga jagung nah ini sudah pasti jawabannya yang A ya yang B ada kunyit lah ini biasanya adalah empon-empon ini jagungnya ada tapi ada bawang merah cabai lah ini bukan bahan makanan pokok ya yang D juga bukan jawabannya nomor 1 adalah yang A nomor 2 perhatikan tabel berikut jenis tambang sama pemanfaatan minyak bumi bahan pembuatan berhiasan ya salah biasanya pembuatan berhiasan itu adalah emas kemudian yang B emas sumber energi pembangkit tenaga listrik nah ini kebalik pembangkit tenaga listrik itu adalah minyak bumi kemudian yang C yang bagian C yang C aluminium aluminium bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan ya ini tepat ya sesuai ya pasangnya ini yang D intan bahan pengolahan minyak goreng bensin aspal dan lilin nah ini juga salah ya maka jawaban ini pertanyaannya pasang yang tepat antara jenis bahan tambang dengan pemanfaatan yang ditunjukkan oleh nah berarti yang tepat tadi adalah yang C aluminium ini ya bahannya itu sifatnya ringan sebagai bahan bangunan berarti jawabannya yang B ini yang C lanjut ke soal nomor 3 sikap yang seharusnya dilakukan dalam mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar minyak adalah nah karena tidak dapat diperbarui ataupun membutuhkan waktu yang lama maka sikap kita seharusnya terhadap bahan tersebut adalah menggunakannya secara efektif dan efisien ini adalah dengan menggunakan secara efektif dan efisien maksudnya kita gunakan sehemat mungkin lanjut nomor 4 ini ada gambar seorang pembalap ya berdasarkan aktivitas yang ditunjukkan dalam gambar sumber daya alam apa yang digunakan untuk menghidupkan mesin tersebut apakah penggunaan sumber daya alam tersebut perlu dibatasi jelaskan oke untuk soal IPS yang nomor 4 ya jadi tadi ada sebuah sepeda motor atau kendaraan ya ada motor balap disitu nah berarti sumber daya alam yang digunakan adalah minyak bumi karena dia menggunakan bahan bakar ya ini sebagai bahan bakar apakah penggunanya perlu dibatasi jelas ya perlu dibatasi karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau butuh proses yang sangat lama untuk terbentuknya minyak bumi tersebut oke mungkin ini dulu pembahasan dari buku Bupena ya tema 9 kayaknya negeriku subtema 2 untuk memuatkan pelajaran IPA dan juga IPS untuk memuatkan pelajaran Bahasa Indonesia PKN dan juga SBDP ikuti lanjutannya di video berikutnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati